nah seperti ini teman-teman penampakan burung kandang burung saya teman-teman ini ada burungnya yaitu burung kolibri eh bukan ini burung sogoontong maaf teman-teman nah hari ini saya tidak akan membahas burungnya hari ini saya mau membahas masalah supaya semut tidak menyerang ke kandang burung jadi begini teman-teman sebelumnya saya jelaskan ya kan kalau burung itu digantung seperti ini ya teman-teman ya jadi kemungkinan semut masuk itu cuman jalurnya cuman lewat ini teman-teman ya kan gak ada lewat jalur lain kecuali kandang burungnya ditaruh di bawah nah baru semutnya bisa menyerang lewat sini kan tapi kan jarang lah namanya burung ditaruh di bawah gini jarang kebanyakan pasti digantung waktu digantung ini ada kalau ada semut bisa masuk lewat sini jadi cuman ada disini saja teman-teman yang bisa kita akalin kandang burung itu udah didesain sedemikian rupa oleh si pembuatnya jadi pasti atasnya ada kayak gini aja teman-teman nah ini tuh fungsinya sebenarnya buat mencegah supaya serangga gak masuk salah satunya yaitu semut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bagaimana kabarnya teman-teman sehat semua ya mudah-mudahan sehat selalu alhamdulillah saya disini juga dalam keadaan sehat ini koleksi burung saya teman-teman ini burung saya ada di luar hari ini saya akan bikin video yaitu cara sederhana supaya semut tidak masuk ke kandang burung nah ini burung-burung saya teman-teman hari ini langsung saya eksekusi ya langsung saya praktekan tips sederhana supaya burung tidak diserang semut atau semut tidak menyerang ke kandang burung yang mau saya praktekan yang mana yang ini aja teman-teman ya ini aja nih yang kecil biar enteng membawanya langsung saja yuk kita ambil kandangnya teman-teman jadi tipsnya itu sebenarnya sangat sederhana teman-teman langsung saja saya praktekin ya ini karena kandang burung saya itu di atas jadi saya butuh alat bantu ini teman-teman alat bantunya kita ambil ya teman-teman ya seperti ini nanti kita turunin ini teman-teman diambil dulu ini ada sangutannya langsung kita ambil nah seperti ini teman-teman langsung kita turunin nah ini kandang burungnya teman-teman oke langsung saja yuk bawa ke dalam teman-teman supaya mudah dalam proses pengambilan gambarnya karena kalau disini lumayan gelap ya di luar saja teman-teman di luar saja ya di luar saja teman-teman disini saja kayaknya enak nih jelas gitu ya teman-teman ya nah seperti ini teman-teman penampakan burung kandang burung saya teman-teman ini ada burungnya yaitu burung kolibri eh bukan ini burung soko ontong maaf teman-teman nah hari ini saya tidak akan membahas burungnya hari ini saya mau membahas masalah supaya semut tidak menyerang ke kandang burung jadi begini teman-teman sebelumnya saya jelaskan ya kan kalau burung itu digantung seperti ini ya teman-teman ya jadi kemungkinan semut masuk itu cuman jalurnya cuman lewat ini teman-teman ya kan gak ada lewat jalur lain kecuali kandang burungnya ditaruh di bawah nah baru semutnya bisa menyerang lewat sini kan tapi kan jarang lah namanya burung ditaruh di bawah gini jarang kebanyakan pasti digantung waktu digantung ini ada kalau ada semut bisa masuk lewat sini jadi cuman ada disini saja teman-teman yang bisa kita akalin kandang burung itu sudah didesain sedemikian rupa oleh si pembuatnya jadi pasti atasnya ada kayak ginianya teman-teman nah ini itu fungsinya sebenarnya buat mencegah supaya serangga gak masuk salah satunya yaitu semut nah biar gak masuk itu disini dikasih gemuk atau gris atau fat tersebut di daerah teman-teman nyebutnya apa nah ini udah saya kasih teman-teman tapi udah kering teman-teman biasanya itu tahannya sekitar 3 bulan sampai 6 bulan nanti kalau udah kering semut juga bisa nyebrang oleh karena itu kita harus sering-sering kontrol kontrol 3 bulan atau 6 bulan nah hari ini langsung saya praktekan ya ini kebetulan langsung sudah saya siapkan teman-teman sudah saya siapkan gemuknya ini teman-teman gemuknya nih ini kalau di daerah sini nyebutnya itu gris mungkin daerah teman-teman apa ya yang buat oli mesin itu loh tapi yang kental teman-teman kalau oli itu saran saya jangan karena kalau oli itu kan kayak semacam minyak teman-teman nanti bisa meleber meleber ke sini malah tidak bagus tapi kalau gris ini kan dia kental seperti tanah liat gitu teman-teman jadinya gak meleber gini saja teman-teman langsung saja ya saya praktekan ya ini saya ambil tuh grisnya kalau saya namanya gris mungkin di daerah teman-teman ada yang bilang gemuk ada yang bilang fat apa ya mungkin namanya beda-beda ya teman-teman ya ini kita oleskan saja disini teman-teman nah gini usahakan merata supaya tidak ada celah buat si semut untuk turun ke kandang burung kurang ya kita tambahin lagi teman-teman ini kalau seperti ini belinya itu di toko otomotif teman-teman ini tuh biasanya dipakai untuk ngolesin mesin-mesin kayak rantai atau benda-benda bergerak yang berhubungan dengan mesin teman-teman ini kasih lagi sampai benar-benar nggak ada celah teman-teman celah buat semut masuk dari atas ke kandang burung sekali lagi kayaknya udah cukup nih ini udah sudah kan teman-teman sudah rapi sudah terolesin semua oh sebelah sini belum kayaknya nih takutnya semut semut masuk lewat sini ya tambahin lagi aja teman-teman nah sudah sudah kan teman-teman nanti dulu ya saya akan videokan yang lebih jelasnya lagi nih penampakannya seperti ini teman-teman tuh jadinya nggak nggak ada semut yang bisa masuk ke sini karena ini gris adalah sesuatu yang disebelin oleh semut insyaallah semut nggak akan masuk teman-teman ini sudah teman-teman begitu saja sederhana kan teman-teman insyaallah kalau di jalankan kandang burung teman-teman akan terhindar dari semut akan terhindar dari semut atau serangga yang lain tapi kalau serangga terbang yang nggak bisa teman-teman tetap bisa serangga-serangga yang tidak bisa terbang gitu maksudnya teman-teman mudah kan teman-teman sangat sederhana tips sederhana dari saya cukup sekian mudah-mudahan video ini bermanfaat yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati